Gue ada sejumlah waktu luang antara open mic yang mesti gue isi, gue putuskan untuk duduk disini dan ngobrol soal sesuatu yang sebenernya kerap kali muncul, biasanya sih datangnya dari kalangan Islam, tapi sebenernya ini bukan cuma masalah kalangan spesifik, tapi ini sebenernya masalah umum. Kita akan ngebahas soal apakah stand up comedian itu, atau komedi secara umum, itu berbohong. Kayak lu kan pasti sering ngeliat kan, ah ceritanya bohong tuh, ah si ini mah kalau stand up bohong, si itu mah kalau stand up bohong gitu kan. Jadi terus kita akan coba bahas, emang bener stand up comedian itu kalau stand up bohong gitu. Nah jawaban singkatnya sebenernya adalah tidak. Tidak bohong. Kalau misalkan lu bertanya, enggak bohong. Bohong lah itu. Ya tergantung, lu kalau nonton film, film fiksi lu sebut film bohong nggak? Film nih, lu sebut bohong nggak? Karena kalau misalkan film fiksi lu sebut bohong, yang tolol lu, kayak misalnya, ngapain lu nonton film Avenger? Keren film, kenapa? Itu kan film bohong. Kan nggak ada Iron Man di dunia ini. Lah orang namanya film gitu. Nah mungkin lu akan membandingkan stand up comedy beda dengan film. Tapi disitulah letak kesalahan lu. Stand up comedy, seperti yang gue sering banget bahas, stand up comedy itu adalah pertunjukan. Pertunjukan. Kayak kalau misalnya ada orang bikin drama teater gitu, ya itu pertunjukan. Apakah ketika lu nonton Matahati gitu, atau lu nonton Lion King di Broadway, karena dia pertunjukan terus dia gitu bilang, nggak bohong, mana ada Lion King? Nggak ada. Emang nggak ada sih nggak? Namanya Mufasa. Nggak kagak sih nggak, nggak sih nggak aja gitu. Ya kan berarti yang tolol lu. Karena stand up comedy itu ya pertunjukan. Apakah kemudian ketika Glenn punya lagu patah hati, setiap kali dia nyanyi lagu itu berarti saat itu dia lagi patah hati? Ya kan enggak. Nggak mau gue dengerin Glenn, nggak mau gue dengerin Tulus. Kenapa? Ya karena dia bohong. Dia kan nggak lagi sedih. Dia kan nggak lagi sedang patah hati. Lah orang namanya pertunjukan. Sampai situ aja harusnya udah cukup menjelaskan bahwa siapapun yang bilang stand up comedy bohong itu tolol sebenarnya. Karena stand up comedy itu sebagaimana yang lainnya itu adalah pertunjukan. Kalau kita menggunakan kesempatan ini untuk bahas lebih dalam, apa bedanya, apa ya, gue biasanya menggunakan lucu dan komedi gitu. Yang lucu belum tentu komedi, tapi komedi itu lucu. Karena komedi dari sisi sejarahnya, gue pernah bahas ini di video lain, tapi dalam Semangat Edukasi gue ceritain ulang. Untuk yang sudah tahu, dengerin aja. Anggap aja penyegaran. Komedi itu datangnya dari sebuah istilah di mana dulu teater itu, di jaman dulu nih, jamannya Romeo dan Juliet, jamannya Shakespeare dan segala macem. Pertunjukan teater itu dibagi dua genre utama. Ada tragedi sama komedi. Komedi dulu bukan pertunjukan komedi lucu-lucuan lawak gitu pada zamannya. Pada zaman dulu nggak kayak gitu. Tragedi adalah pertunjukan drama yang ditutup dengan tragis, komedi adalah pertunjukan drama yang ditutup dengan akhir yang baik. Kayak happy ending sama set ending. Kalau di Shakespeare, karyanya Shakespeare, William Shakespeare itu punya Romeo and Juliet yang genre-nya tragedi, lalu As You Like It yang genre-nya adalah komedi. Apakah sepanjang pertunjukan isinya lawak semua? Tidak. Tapi biasanya drama teater yang lebih berat di komedi itu ada banyak nyanyiannya, folk song-nya, ada becandaannya. Makanya pada zaman dulu tuh orang pembahasannya adalah, oh mau nonton tragedinya si ini, mau nonton komedinya si ini gitu. Makin ke belakang mengalami penyempitan makna, sehingga nonton komedi itu berarti nonton sesuatu yang lucu. Nah tapi berarti dari sejarahnya komedi itu selalu pertunjukan. Jadi dikonsep, ditulis, dilatih, dibawakan. Begitu juga stand up komedi. Karena stand up komedi berarti adalah pertunjukan untuk bikin orang ketawa yang isinya argumen. Stand up itu kan bukan berarti berdiri. Itu biasanya orang yang nggak tahu atau bahasa Inggrisnya kurs. Stand up itu tuh dalam konteks stand up for what we believe in, stand up for our rights. Jadi membela gitu, orang di atas panggung itu berargumen. Nah jadi komedinya datang dari, ada seseorang yang berargumen di atas panggung, yang ngebela opini-nya, habis itu lucu gitu. Kenapa sih, misalnya ya, kenapa sih orang pada mau poligami, kan itu aneh kan. Karena kalau misalnya satu suami punya empat istri, berarti kan empat pasang mertua. Itu kan dia berargumen gitu, itu kan argumentasi gitu. Kebetulan argumennya lucu. Sehingga, kalau kita paham bahwa stand up komedi itu pertunjukan, maka nggak ada stand up komedi berbohong. Nggak ada stand up komedian berbohong. Itu namanya pertunjukan gitu. Bahkan, banyak sekali komedian yang udah matang berkarir akan selalu mengajarkan kepada komedian-komedian yang baru, joke lu tuh harus datang dari tempat yang deket. Jangan ngarang-ngarang gitu. Kalau misalnya lu anak sekolah, misalnya lu sekolah kelas 2 SMA gitu. Terus pengen jadi stand up komedian. Ya aneh aja nggak anak SMA kelas 2, tiba-tiba ngomongin soal redenominasi gitu. Ngomongin soal, ya sebenernya sih mungkin bisa aja ya. Karena anak SMA pasti punya perspektif terhadap, kan redenominasi untuk yang nggak tahu tuh, ada wacana yang masih terus diedukasi ke masyarakat untuk ngilangin 3 nol di belakang. Jadi misalkan 15 ribu, disebutnya 15 doang. Nilainya masih sama, cuman jadi nggak banyak nol. Datang dari sebuah negara Amerika Serikat yang 1 dolar 15 ribu. Gue kebayang, ada kebanyakan nol-nol yang sebenernya nggak perlu gitu. Bahkan kan di beberapa kafe kan sekarang cuma 15 titik gitu. 20 titik, 45 titik, berarti 45 ribu gitu. Atau gini, anak SMA kelas 2 ngomongin soal pajak penghasilan. Kenapa gitu? Karena kan jauh. Ngomonginnya yang deket-deket aja. Jadi stand up komedian itu selalu disarankan untuk berkomedi dari sesuatu yang nyata. Karena kalau nyata, orang bisa relate. Kalau relate, orang bisa ketawa. Nah, gue tidak bilang bahwa semuanya stand up komedian, nggak ada yang bohong. Ada banyak stand up komedian atau orang yang lagi belajar stand up di open mic, itu materinya itu ngarang-ngarang. Tapi orang nggak ketawa, karena kita nggak percaya itu terjadi. Harus datang dari tempat yang deket, karena tempat yang deket ke hati itu bisa relate gitu. Ada relate-ability gitu. Orang itu lucu karena ngerti. Oh, sorry. Orang ketawa karena ngerti, bukan karena lucu. Kalau mereka nggak ngerti, mereka nggak akan ketawa. Gue pernah bahas ini sebelumnya, silahkan ditonton. Ada video judulnya Panji Memang Tidak Lucu. Di situ kita ngomongin soal kesamaan referensi. Jadi kalau lu anak kuliah, supaya penonton ketawa, ya lu ngomongin soal kuliah. Kalau lu stand up di sebuah kampus, misalkan lu anak ITB, ya lu ngomongin soal ITB, karena referensinya sama. Dan itu berarti komedinya harus datang dari tempat yang tepat. Dari tempat yang dekat. Sehingga lu nyata ceritanya dan ada relate-ability. Tapi gue akuin, sebagai contoh aja, pasti lu tahu Bi Chang Hai gue yang legendaris itu. Bi Chang Hai itu datang dari kejadian yang benar. Tapi memang ada banyak bumbu-bumbunya. Nah, mungkin orang akan bilang, tuh kan, itu berarti berbohong. Film yang ada embel-embel true story, inspired by true story, terus udah gitu, inspired by true events, atau misalkan terus hanya, inspired by, apa namanya, real incident atau real life. Itu juga nggak persis seperti itu. Lu nonton film Queen, timelinenya juga nggak persis seperti itu. Lu nonton film Rudy Habibi, itu juga ada tambahan-tambahan yang nggak benar-benar ada. Kayak misalnya film apa ya? Gue lagi nyari film yang basicnya dari karakter nyata. Jadi kayak, aduh kemarin gue baru bisa nonton film, itu film apa ya? Oh ini, King Richard Will Smith. Itu kan film dari kejadian nyata. Tapi ada karakter yang disitu, itu tidak ada dalam kehidupan Venus dan Serena Williams, dan Richard Williams, tapi dibentuk untuk jadi perwakilan dari sentimen orang kepada mereka pada zamannya. Apakah disebut berbohong? Ya kan nggak juga. Itu namanya dramatisasi. Apakah sah? Ya, saya akan pertunjukan. Kalau misalnya film Steve Jobs, itu benar-benar akurat seperti kejadiannya, filmnya akan panjang sekali. Atau ini deh, film Facebook, social network. Jadi ada banyak kejadian nyata yang harus diutak-atik sedikit demi kenikmatan orang yang nonton. Sama di stand-up comedy juga seperti itu. Kayak waktu, kalau gue lagi bawain beat Shanghai, gue selalu bilang bahwa gue waktu itu pernah ada kerjaan ke Shanghai. Kadang nggak gue specify, nggak gue bahas secara spesifik kerjanya apa. Tapi kadang gue bilang, gue mesti stand-up ke sana. Kenapa? Karena sebenarnya, kejadiannya itu adalah gue mesti ngeliput World Expo. Sebagai stand-up comedian, kalau gue bilang, waktu itu ke Shanghai untuk ngerjain World Expo, habis itu gue jalan tanpa jelasin World Expo itu apa, orang akan lama berpikir di, tapi World Expo itu apa gitu. Dan itu mengganggu joke-nya. Kalau gue jelasin dulu World Expo, jadinya panjang, bukan itu poinnya. Akhirnya untuk menyingkatkan dan membuat orang langsung duduk di satu perahu dan ikut dalam perjalanan ini, gue bilang, lagi stand-up gitu. Terus udah gitu, ada, ada dramatisasi kayak yang di, kan beat-nya adalah, gue hafal cuma dua kalimat dan itu bener, Woyaucecevan dan Woyaucecevan, itu bener. Belajar di Youtube itu bener. Terus gue ke Cina, sampai hotel orang gak bisa bahasa Inggris itu bener. Gue minjem gunting itu bener, tapi dia ngomong hah-nya sekali. Sorry, ngomong hah-nya sekali, gue tanya sekali lagi, terus dia ngomong apa gitu, gak jelas. Jadi gue putuskan untuk udah. Sementara kalau di beat gue, hah-nya gue bikin tiga kali, gue tebelin depannya di situ. Tambahan Efek Dramatisasi. Waktu gue nanya Wi-Fi, dia bilang ada fee-nya, bukan ada fee, dia bilang free, tapi terdengarnya fee, sebenarnya gue sempet berpikir, itu barusnya dia ngomong fee atau free ya, kayaknya free. Tapi itu datang dari tempat yang nyata, dia beneran ngomong fee, tapi terus gue dramatisasi. Sampai bagian terakhir ketika gue bilang, kalau ini orang ditanya babi atau enggak, diem aja ya. Sebenarnya diem aja, orangnya diem cuma ngeliatin gue gitu, mas-mas, mas-mas, potugas hotel di Cina. Terus, gue tanya apakah ini pork, dia masih diem, terus udah gitu, akhirnya gue pesen Boyo Cecavan, dia diem tuh bener, tapi sisanya yang gue nyanyi, tentu enggak bener, karena itu dramatisasi. Apakah itu berbohong? Ya tolol aja kalau berpikir itu berbohong gitu, karena ya film juga kayak gitu, kayak senyata-nyatanya lagu, gue senang pakai istilah Glenn, karena orang selalu mempersepsikan lagu cintanya Glenn tuh datang dari tempat yang nyata, dan memang mungkin tempat yang nyata, tapi nama perempuannya mungkin bukan itu, bukan Linda dada di dada, sebenarnya gue tahu cewek yang dibahas di Linda itu siapa, tapi ketika tidak akurat seperti yang kejadian nyata, kemudian dibilang bohong, ya tolol lah menurut gue. Di saat yang bersamaan, waktu itu lucu banget, ini beberapa kali sering gue pakai, dan orangnya langsung ngilang. Waktu itu ada orang di Twitter bilang, apa rasanya berbohong untuk cari uang? Terus gue tanya, maksudnya apa? Stand up comedy kan berbohong. Enggak, enggak pernah berbohong. Ya kan yang lu bahas kan enggak kejadian kayak gitu. Terus gue tanya, lu ngerti majas enggak? Ilang. Kayaknya gue lima kali, ketemu semua orang kayak gitu. Kalau lu belajar bahasa Indonesia, lu ngerti bahwa dalam sebuah pendekatan sastrawi gitu ya, kesastraan, dalam bahasa itu kan ada majas. Ada majas personifikasi, majas peorasi, simile, sarkasme, sinisme, hiperbola, itu majas itu semua. Itu tuh bahasa, gaya bahasa. Apakah menggunakan majas bohong? Ya tolol lah. Ketika kita hiperbola, ya bukan berbohong, itu bermain majas hiperbola, dilebih-lebihkan. Ketika dia ngomong sesuatu, tapi misalkan dia ngomong kayak, wah, wangi banget ya badannya, bunga-bunga, sampai pada berguguran, pada tepar, itu kan sarkastik gitu. Apakah itu berarti bohong, karena dia enggak ngomong apa adanya? Ya tolol dong, kalau misalkan berpikir seperti itu. Nah, gue tuh pengen mengurangi ketololan yang ada di Indonesia, makanya gue bikin video ini, supaya lu yang berpikir bahwa stand-up komedi itu bohong, melek dari ketololan Anda. Gue itu enggak seperti itu. Kalau soal, katanya stand-up komedi dilarang sama agama, itu sih udah clear ya. Gue ada video stand-up komedi dilarang Islam, ada videonya tuh, gue ngomong sama ustad dari MUI. Dari MUI loh, ustadnya, dan beliau bilang enggak apa-apa gitu. Bahkan beliau cerita soal Nu'aiman, sahabat Rasul, apa gue yang nanya ya, soal Nu'aiman ya. Eh apa itu ke siapa? Gue lupa. Tapi gue ngomongin soal Nu'aiman, Nu'aiman ini sahabatnya Rasul, yang senang bercanda, tukang mabuk, dan pernah nge-prank Rasulullah. Dan Rasulullah sayang banget sama orang ini gitu. Padahal ini orang suka mabuk gitu. Terus kayak yang, apa istilahnya, ada satu kejadian, ini diriwayatkan ya, di hadis kalau enggak salah ada kisahnya. Nu'aiman manggil Rasulullah, terus, eh jajan yuk gitu, kayak ada jajanan gitu, di depan masjid. Terus, Rasulullah tumbeni diajak jajan, Rasulullah makan, abis itu Nu'aiman, Nu'aiman, eh bentar ya gue cabut dulu, Nu'aiman pergi. Nah, Rasulullah bilang, mana nih orang kok, nggak kelar-kelar. Terus, ya Rasulullah mikir kan, kayaknya gue ditraktir Nu'aiman kali ya gitu. Akhirnya dia, Rasulullah pergi, terus di stop sama, si yang punya dagangan gitu, lo mau kemana, belum bayar gitu. Lo emang, bukannya teman saya udah bayar? Belum, dia belum bayar. Terus, Rasulullah sadar, wah Rasulullah kena prank gitu, dikerjain sih, Nu'aiman pengen makan, tapi nggak ada duit kali. Akhirnya Rasulullah bayar gitu. Nah, Rasulullah aja, junjungannya umat muslim, itu berteman, bersahabat dengan seorang pemabuk, yang suka bercanda gitu. Bahkan diriwayatkan, kayaknya ada di Al-Quran, apa di hadis ya, Rasulullah juga pernah, bercandain orang, yang akan dengan mudah, dianggap sebagai bohong, padahal nggak bohong Rasulullah. Nah jadi, yang jadi kendala, kenapa, stand-up komedi, atau berkomedi itu, selalu dianggap, dosa karena berbohong itu, sesungguhnya, adalah karena ketidak, tahuan mereka, akan bahasa. Makanya belajar bahasa Indonesia, itu krusial sekali. Makanya gue selalu ngerasa, harusnya, stand-up komedi itu, jadi ex-school, di sekolah-sekolah, untuk, jadi, tambahannya, suplemen terhadap, pendidikan bahasa Indonesia, di sekolah. Karena mainnya tuh, main kemampuan untuk, menangkap, apa yang di ucap. Bukan sekedar, ada guru mencongak, terus kita dengerin gitu, kemampuan untuk public speaking, untuk bicara, terus udah gitu, bermain majas, itu kan, itu kan pelajaran bahasa Indonesia, yang semuanya ada di, stand-up komedi, dan, setiap kali ada yang bilang, stand-up komedi bohong, itu, dia gak sadar ya, yang malukan kita ya, yang sadar ya, dia gak sadar bahwa dia tuh, sebenarnya, lagi ngasih lihat bahwa dia tuh, blow on gitu, jadi dia mengungkap, ke, tololan dia gitu, terhadap, bahasa gitu, nah tapi harapannya, ada orang-orang yang, ingin, terus mencerdaskan dirinya dia, dan mungkin gak tersinggung, dengan gue ngomong tolol, gue makin kesini, makin, gue udah lama gak ketemu, psikolog gue sih, jadi, toleransi gue sama, sama hal-hal yang bikin gue marah tuh, tip, makin tipis, jadi gue gampang banget bilang orang tolol, tapi ya semoga lu nangkep maksud gue, dan, mungkin video ini bisa lu pakai, jadi referensi, setiap kali ada orang ngomongin, setan komedi kan dosa, atau komedi kan berbohong, berbohong itu kan dosa gitu, bisa, bisa dipakai untuk jadi, referensi ke depannya nanti, gitu, karena harusnya cukup jelas, cukup jelas bahwa yang bilang komedi berbohong itu, antara bocah, yang gak ngerti, atau orang dewasa, tolol, segitu aja dari gue, makasih banyak, bye-bye, terima kasih udah nonton video ini, dan juga terima kasih udah subscribe, kanal youtube gue, gue mau ngasih tau bahwa, gue membuka youtube membership, dan, ada 3 jenis penawaran, ada 1 paham, 30 ribu rupiah, ada 1 rasa, 125 ribu rupiah, ada 1 jiwa, 1 setengah juta, masing-masing punya, manfaat-manfaat tersendiri, ada konten-konten khusus, yang gue siapkan, untuk para member, kalau tertarik, silahkan mampir ke home, klik join,